Karena alam anda ini sepertinya memang baku sepi, tapi banyak mafia-mafia di sini Pak. Mafia hukum ada di sini Pak. Sejumlah warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Dayak Bersatu Bela Petani Rakyat menggelar unjuk rasa ke pengadilan negeri Nangabulik selasa tanggal 9 Januari tahun 2024. Aksi tersebut untuk menuntut pembebasan rekan mereka yang saat ini menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Nangabulik atas perkara pelanggaran konservasi sumber daya alam. Terdakwa M. Suriansyah dan kawan-kawan diduga tanpa izin melakukan pembukaan dan penanaman lahan sawit di atas kawasan hutan seluas puluhan hingga ratusan hektare. Puluhan pengunjuk rasa yang dipimpin oleh Wendy Suwarno Loentan itu mendapat pengawalan ketat personel Polres Lamandau. Ada yang beraktifitas di kawasan hutan, dia akan mendapat sanksi pidana Pak. Sementara undang-undang cetak kerja jelas Pak. Ada kata lanjuran. Yang kedua, apabila perusahaan HTI itu Pak, mereka beraktifitas, adakah belum masyarakat aktivitas, bukan mereka mempidanakan Pak. Mereka harus melaporkan kisip mereka di KHK supaya ada perbaikan dan perubahan di RKT-RKU Pak. Soalnya ini pernah terjadi Pak sebelumnya. Dan sehingga kami merasa agak ada yang aneh-aneh di sini. Menurut Wendy, warga lebih dulu berladang di lokasi tersebut. Sejak puluhan tahun lalu, kini mereka tidak bisa lagi berladang karena adanya peraturan pemerintah terkait larangan membakar lahan. Alhasil, mereka memutuskan untuk bertanam sawit. Sementara pihak pemegang izin HTI, PT Grace Putri Perdana, tidak pernah menyosialisasikan kepada masyarakat tentang keberadaan mereka. Bahkan, keberadaan kantor perwakilannya pun tidak diketahui. Menanggapi tuntutan pengunjuk rasa, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nangabulik, Evan Setiawan DC mengatakan, pengadilan Negeri Nangabulik menerima pelimpahan perkara dari kejaksaan. Karena itu, pelimpahan perkara tidak bisa ditolak. Perkara tersebut akan diperiksa secara objektif. Semua pihak pun bisa melakukan pengawalan terhadap proses perkara tersebut. Evan menambahkan, jika dalam proses sidang, diketahui bahwa terdakwa tidak bersalah berdasarkan pembuktian persidangan, pasti akan dibebaskan. Kalaupun ditetapkan bersalah, masih ada upaya hukum berupa banding. Terima kasih telah menonton!